Halo guys, welcome back to my channel, TechinBoy Jadi hari ini aku bakal sedikit beda videonya Yang biasanya kita serius-serius banget Sekarang agak sedikit santai ya Kita bakal coba main game Tapi gamenya masih berhubungan sama teknik gamenya Atau mungkin ya teknik secara umum Nah kita bakal main Burrito Optimization Game Jadi Burrito Optimization Game ini Diterbitin sama Gurobi Optimization Salah satu company yang bergerak di bidang Optimasi gitu ya, karena Dia nyediain software, mesin, cloud gitu Yang nanti hubungannya sama optimasi Nah, jadi sebelum kita mulai Kita bisa cek dulu nih Disini ada Game Guide Oke Nah ini how to play-nya Nah jadi ceritanya nih, kita lagi ada Kota, disini namanya Burrito Field Nah jadi si kota ini Kita bakal menjalankan Bisnis, kita bakal jualan Burrito gitu ya, burrito itu kan kayak Makanan sandwich gitu Nah jadi kita harus Bisa menempatkan truk ini Se-efficient mungkin Sehingga revenue kita ini nanti Paling tinggi gitu Jadi, semakin dia dekat ke customer Lihat nih, how close it is to the potential customer Jadi kalau semakin dekat Pasti nanti kita revenue makin gede gitu ya Nah jadi, disini menariknya Ya kalau misalkan kita nabahin truk Di satu sisi kita berpeluang untuk profit Tapi disisi lain, kita bisa juga Nurunin revenue kita Karena Butuh Biaya buat Naro truk gitu ya Nah jadi kita harus pinter-pinter Dimana letak naronya Dan berapa banyak truk Yang bakal kita taruh By the way, buat temen-temen yang mau main game ini Tenang aja, gamenya ini gratis Temen-temen tinggal bikin account di GuruB Lihat, aku udah masuk ke account Nanti setelah bikin account Bisa login Buat main Burrito Optimization Game Nanti linknya bakal aku taruh di description box ya Oke, jadi disini ada dua mode permainan Kita coba yang ini dulu ya Aku gak mau lawan orang dulu Oke Sekarang kita bakal mulai di ronde satu Dia selama lima hari ya Dan tiap hari itu bakal makin sulit gitu Ini bakal kali pertama Aku main burrito ini Dan ya, kita coba Apakah aku bisa dengan sense Ya, kita main sense aja Gak perlu pakai hitungan-hitungan ribet Oke, jadi Kita mulai Disini kalau misalkan kita berhasil ngejual burrito Itu dapet sepuluh Tapi kita butuh ingredient cost lima gitu ya Jadi total profit dari satu burrito itu lima ya Sepuluh kurang lima Tapi buat kita naruh satu truck Itu bakal costnya dua lima puluh gitu ya Jadi kita harus pinter-pinter naruh truck Seefisien mungkin Gak berlebihan Supaya dapet profit yang paling besar Oke, kita langsung mulai aja Disini aku cek dulu mapnya Nah, disini ada angka-angka Itu artinya kebutuhan customernya berapa Nah, disini jadi trik yang aku bakal coba adalah Aku bakal taruh di tempat-tempat yang marketnya rame Gitu ya, disini Ini kan kayak ada lingkaran-lingkaran besar gitu ya Pertama, kayaknya bakal disini Oke, 280 ya Ini tadi ada beberapa titik yang deket Ini aku bakal coba trial and error aja Kalau misalkan kesini Jadi berapa? Jadi 220 ya, jadi turun Jadi lebih bagus yang disini Tapi kita coba 310 Oke, nah ini yang paling bagus nih Kenapa? Mungkin karena disini Dia bisa lebih deket juga ke 30 sama 20 disini ya Daripada disini dia deketnya ke 20 dan 10 gitu Jadi mungkin Dia lebih bagus disini Lebih dapat revenue-nya Oke Selanjutnya Tadi ada 40-30 Nah, aku Mungkin ada disini Oke, 600 ya Dia naik Disini semua 100% udah masuk Nah, menurut aku ini udah cukup Karena sisanya itu gak terlalu gede gitu ya Sisanya yang belum terpenuhi ini gak terlalu gede marketnya Nah, jadi aku menurut aku ini udah cukup Kita coba Dan Oke Oke Siap Kita berhasil ya Karena Solusi yang kita tawarkan itu sama dengan Optimal Solution yang udah dihitung sama mesin Dari Gurobi gitu ya Lihat nih Bisa dilihat Mesinnya itu canggih banget Dia bisa nemuin Optimal Solution dalam waktu 0,158 detik gitu ya Kita tadi mikir berapa lama ya Tapi ya namanya juga komputer gitu ya Udah ada algoritmanya Oke, jadi itu dia D1 Kita coba lanjut ya Ke D2 Nah, sekarang Apa nih Sekarang belum ada apa-apanya Masih sama Cuma sekarang marketnya lebih gede tuh ya Oke Nah, disini ada 60-50 Nah, aku bakal mungkin taruh disini Oke Oke Pertama, trial pertama aku bakal taruh disini Kita lihat disini 600 Kalau misalkan aku taruh disini 7-30 lebih besar Nah, kalau misalkan aku taruh disini 7-40 Wah, lebih besar lagi ya Oke, disini 7-40 Di sini 7-30 Oke, berarti kita bakal taruh disini Terus, kalau misalkan kita taruh lagi Itu Bagusnya jauh ya Ini kan dibeli disini udah Kita mungkin taruh disini Coba 1.300 Nambah Disini ada 40 Soalnya Aku bakal incer disitu Dimana lagi ya Kita taruh Nah, kita misalkan coba taruh disini Apakah dia nambah 1.200 Nambah ya Tapi gak terlalu signifikan Oke Kalau disini 1.200 Turun Kalau ini doang Jadi 1.100 Ditambah disini Jadi 1.200 Kalau ditambahnya disini Jadi 1.200 Oh, lebih besar ya Ini 30 Ini 65 Oke Nah, menurut aku ini udah cukup 3 truck ya Karena sisanya biasa Kayaknya Kita coba Disini Enggak ya Berarti kita kayaknya udah bener disini Kita coba done aja Oke Hampir ya Kita hampir bener Ini 6% Kita lihat salah dimana Nah, salahnya adalah Kita kurang 1 truck Jadi harusnya ada 1 truck lagi Di sebelah sini Oke Ya, lumayan lah ya Karena ini udah level 2 Jadi bakal lebih susah Kita coba next lagi Sekarang ke D3 Nah, kita lihat disini Ada ingredient cost-nya naik Jadi setiap burrito Kita cuma dapet 3 dolar Jadi kita harus hati-hati disini Kita coba Nah Kita coba disini Itu 3.38 Disini 2.60 Disini 3.44 Ya 3.44 4.33 Oke, berarti disini lebih bagus Kalau misalkan kita taruh lagi di sebelah sini Apakah lebih bagus Jangan ke tempat Enggak Ya Kurang Disini 3.22 Kayaknya Lebih jelek Nah, berarti kita cukup disini Nah, sekarang di bagian sini Apakah kita perlu taruh juga Naik Naik ya 4.81 Misalkan kita taruh lagi 1 disini Apakah naik Misalkan disini 1 Enggak Turun 4.81 4.29 Turun juga 3.42 Lebih turun lagi 3.54 Oke, sebentar 3.54 Oke, berarti ini Sudah Paling maksimal Kayaknya Kita coba dengan 2 truck Ya Benar sekali ya Wah, ini aku gak nyangka banget Karena aku Mikirnya makin Nambah truck Makin Butuh Gede gitu ya Makin Butuh banyak Trucknya Ternyata enggak Makin naik level Belum tentu Trucknya makin besar ya Disini Kita berhasil Nemuin yang sesuai banget Sama yang guru bi Kalkulasi Oke, mantap banget Sekarang kita coba Next day Day 4 ya Oke Tadi kayak Kurang lebih sama ya Ini But it's rainy Today Oke Jadi Disini Perbedaannya adalah Customer gak mau terlalu jauh Buat Ituin burrito ya Buat Beli burrito Jadi Kita bakal taruh Di tempat-tempat Yang Sangat berdekatan Kita bisa lihat disini Disini yang 60 Gak mau jalan Kalau misalkan kita taruh disini 65 185 Oke Kalau misalkan kita taruh disini 185 Kayak lebih bagus disini Kalau misalkan ini kita pindah kesini 100 Jadi kita udah bagus Taruh disini Nah terus kita Kalau misalkan taruh lagi di bagian sini Kurang Berarti kita buang ini Kita coba lagi di tempat favorit yang tadi Selalu ini ya 60 Wah malah kurang disini 105 Wah ini lebih susah ya 60 Nah ini udah mulai tambah ribet Ah Ini makin besar nih disini Jadi 100 Kita coba buang dulu 185 Ah tapi naik sedikit ya Tapi kita coba misalkan di tempat lain disini Nah ini malah minus Disini malah naik sedikit ya Kita coba Nah Taruh misalkan disini Makin Wah ini lumayan susah nih guys levelnya 205 Oke naik disini Disini naik Kita coba lagi Taruh Disini Kurang banget Disini minus 185 Nah lebih bagus gak ada Tuh ya Kita coba Submit ini Bagaimana berhasil Oke Ternyata kita rada kurang Bagus nih Di level ini Kita berhasil nebak 1 Yang bener disini Disini juga bener Kita Kita kurang 1 lokasi Disini ya Kita kurang 1 nih Harusnya ada disini Tapi Sisanya Sama nih ya Disini 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 Sama Nah jadi kita kurang 1 Nah gitu ya Oke Nah kita coba sekarang Day terakhir ya Day 5 Ini yang terakhir Di round 1 Tadi newsnya adalah Nah ini Itu ya Balik ke normal Kita coba Kita disini Kita disini 1.400 Kalau misalkan kesini Kita 1.500 Lebih besar Terus kita coba Taruh disini 2.000 Oke nice banget Kalau misalkan kita Taruh dekat sini Kita akan nambah 2.100 Oke Karena disini aku ngeliat Ada 40 Ada 50 Disini ada Ini juga banyak Jadi aku memutuskan disitu Terus kayaknya disini Bisa juga 2.400 Di mana Tidak terlalu signifikan ya 2.100 Nah ini signifikan Kalau disini Pasti jelek Oke Karena jauh Kita Oleh disini Tambah jelek Nah kayaknya disini Kita taruh Oke Kita coba lagi disini 100 Nah ini makin bagus lagi Oke Menurut aku disini Paling cocok Baik Kita coba lagi deh Disini harusnya Lebih rendah Disini Lebih rendah Disini Oh Lebih tinggi lagi Ya lebih tinggi ya Wah ini Oke kita Kesini Nah ini Dia mencakupi Daerah-daerah Disini ya Seandainya Aku taruh Truck lagi Dis sebelah sini Harusnya sih Malah kurang Nah ya kan Nah sekarang Di bagian bawah Kita coba Disini Oke Tambah ya 3000 Naik banget Nah ini ada 60 Disini kita coba Daerah sini 3600 Kita bandingkan Disini 3500 Bandingkan Disini 3300 Disini 3200 Oke Kayaknya paling bagus Disini Dan menurut aku Itu udah cukup Kita coba Wah Kita Hampir Sekali Beda tipis ya Kita cek Disini Mereka gak taruh Disini Harusnya Geser Kesini Di bagian sini Udah bener Disini udah bener Disini sudah bener Di bawah juga udah bener Disini Kita kurang bawah Oke Kita beda dikit Kita dapet profit 3600 Mesinnya dapet 3800 Oke terakhir Untuk menutup video ini Aku bakal ngebahas sedikit Gimana sih Si Groovy ini Menyelesaikan Permasalahan optimasi Bisa dilihat disini Bahwa kita punya 56 Tempat Si truck itu Bisa berdiri Dan artinya Kita bisa taruh Segini ya 72 Quadrillion Bisa Dilihat ini Sangat banyak Kemungkinannya Tidak mungkin Si mesin ini Akan evaluasi Satu persatu Nah tadi juga Kalau teman-teman Lihat Aku kan gak Ngelakuin evaluasi Satu persatu Tapi aku Mencoba Atau menerka-nerka Kalau aku kan pakai Terlain error Tapi ini kan mesin ya Jadi mesin ini Mungkin dia udah Lebih canggih Algoritmanya Jadi disini Kalau misalkan Dia menggunakan Terlain error Satu persatu Ini bakal sangat lama ya Sedangkan Kalau kita lihat tadi Solvernya Dalam kurun Waktu kurang Dari satu detik Dia udah nemuin solution Jadi Gak mungkin banget Dia pakai Enumerasi ini ya Istilahnya ya Nah oke Jadi yang dia lakukan Adanya menggunakan IP ya IP Problem Integer Programming Nah kenapa Pakai IP Karena disini Kita berhadapan dengan Permasalahan integer Bilangan bulat Pertama dari segi Jumlah truck Gak mungkin jumlah truck Itu koma Jadi pasti Dia trial and errornya Itu pakai jumlah truck Yang bilangan bulat 1, 2, 3, 4, 5 Terus juga Posisi Lokasi itu kan Dia juga Berupa bilangan yang bulat Istilahnya itu Kita gak bisa Sembarangan Nentuin lokasi Di setiap titik Tapi udah ada titik-titik Tertentu Nah disini Makanya dia Constrain Ini itu Berupa integer Gitu ya Nah jadi Disini dia pakai IP Disini Dia bagus banget tuh Udah Algoritmanya Segala macemnya Bisa dibaca sendiri ya Disini Disini ada matematisnya Nah itu ya Jadi Memang si guru Ini sangat Handal sekali Dalam menyelesaikan Permasalahan optimasi Oke segitu aja video kali ini Semoga bisa menghibur Dan semoga bisa juga Menambah keinginan Tahuan teman-teman Di bidang optimasi ya Karena zaman sekarang Engineer ini Penting banget Buat bisa optimasi ya Gak cuma di tech game doang Tapi ya Engineer apapun Menurutku penting Buat bisa optimasi ini Oke Jika teman-teman suka video ini Jangan lupa untuk like Comment dan subscribe Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Dadah